Buya Yahya menjawab Pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Kuningan mau bertanya Buya Maaf saya lancang dengan segala hormat Buya Saya mau minta penjelasan tentang sholat jama' Untuk kita yang sedang bekerja Contohnya seperti saya Saya menjama sholat fardu Pas lagi bekerja Dan posisi saya Ada di perjalanan Sedangkan saya dalam tempuh perjalanan itu Belum sesuai jaraknya Menurut madhab syafi'i Tapi karena saya ada khawatir Dengan barang yang saya bawa takut hilang Dan takut disuruh ganti Sedangkan gaji Gaji tidak seberapa Menggantinya Apakah saya diperbolehkan menurut hukum Dan apakah sah sholat saya Buya Syukran Buya Baik Seseorang di saat berada di dalam sebuah perjalanan Kemudian Perjalanan itu belum mencapai 84 kilo tujuannya Kalau sudah tujuannya mencapai 84 kilo Boleh menjama dan mengkosor sekalipun Akan tapi jika tujuannya belum mencapai 84 kilo Hanya berapa kilo saja 10-5 Tidak sampai Tapi dia bepergian Kemudian ditambah urusan kerja Ada kekhawatiran Kalau sampai aku sholat nanti Di Pinggir apa Di musholat jalan Khawatir barang yang taruh di motor saya Hilang dan sebagainya Yang pertama yang harus anda perhatikan Bahwasannya Selagi anda Masih bisa Mencari tempat Yang aman Untuk melakukan sholat Tepat waktu Lakukan itu dulu Apakah di kantor anda Atau di rumah anda Jika ternyata Kasusnya Tidak ada tempat lagi Beda lagi Anda mengandungkan perjalanan Dari rumah Dari kantor Ketempat mengirim barang tersebut Sampai ketempat pengiriman barang Waktu sudah kelewat Kalau sholat di tengah jalan Tidak enak Maka anda boleh mengkosor Sholat saja nanti Setelah sampai di tempat Pengiriman barang Dengan jama' takhir Atau anda jama' takdim Di kantor anda Sebelum berangkat Anda beresin Sholat duhur sekalian sama asarnya Karena asarnya Biasanya di jalan sana nanti Kacau Maka Daripada nanti Rebet saya lah Boleh Jadi kalau sholat jama' itu Lebih mudah Syarat-syarat yang harus dipenuhi Tidak seperti Di saat kita Tidak mengkosor Bahkan termasuk Di jalan macet Ada salah satu buku kecil Yang kita hadirkan Untuk Memberikan wawasan Bagi saudara-saudari Yang biasa Dengan perjalanan Jangan sampai ada Meninggalkan sholat Menjama' sholat sangat mudah Jadi dengan Kendala sedikit Yang anda rasakan Seperti itu Sudah boleh menjama' Karena anda khawatir Anda mau sholat Mau sholat Tepat waktu Di tempat tujuan Yang tidak ngejar Bakal habis Sementara sholat di pinggir Jalan khawatir Ini barang berharga Titipan Maka anda Jaga harta Pulang Ke tempat tujuan Sholat di tempat tujuan Dengan niat Jama' takhir Akan aku akhirkan Atau jama' takdim Itu sah Dan boleh saja Dan yang bisa Mengukur rasa khawatiran Adalah diri anda sendiri Karena mungkin Mohon maaf Karena namanya barang Ada namanya barang Mungkin dia seorang bekerja Ada kan misalnya Ngirim Barang Barangnya sudah dirakit Di motor Motornya harus tinggal kan Kalau barangnya disakur Bisa dibawa masjid Ini kan mungkin sekali Taruh di parkir Wah nanti hilang Tinggal Wadahnya saja Kalau memang khawatir betul Ke anda tidak aman Islam itu indah Gak boleh Anda terseksa Dengan beragama Jama' Dan selesai Allah akan mengangkat Derajat anda Karena anda rindu Anda menjadi orang rindu Untuk melaksanakan Kewajiban dalam keadaan Apapun Allah Alhamdulillah